Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Menteri Luar Negeri Israel Israel Kats mengumumkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar tewas dalam serangan di Gaza Kamis 17 Oktober Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke beberapa wilayah di jalur Gaza, Palestina Serangan udara yang dilakukan oleh Israel diketahui menargetkan pemimpinan Hamas Yahya Sinwar Pasukan pertahanan Israel memaparkan Yahya Sinwar mungkin tewas dalam salah satu serangan tersebut Rabu 16 Oktober Akan tetapi pihak Israel tidak menjelaskan ke lokasi pasti dimana serangan yang menyebabkan Yahya Sinwar tewas terjadi Tentara inventari Israel menemukan tiga kombatan milisi di dekat gedung di Gaza dan menyerang mereka Setelah perang berakhir, tentara Israel menemukan jasad yang mirip Yahya Sinwar dan langsung melaporkannya ke Komandan Senior Konfirmasi jasad Yahya Sinwar dilakukan melalui tas biometrik, sidik jari, hingga DNA Pemerintah Israel bisa melakukan semacam itu karena Sinwar sempat dipenjara selama 20 tahun Kematian Yahya Sinwar diakini menjadi pukulan telak bagi Hamas setelah sebelumnya mereka kehilangan dan menemukan sesuatu dan menemukan sesuatu yang terkini menemukan. Terima kasih telah menonton!